Sekelompok pemukim ilegal Yahudi Israel yang dilindungi oleh kepolisian Israel menyerbu Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur. Aksi ini berlangsung di tengah ketegangan yang semakin meningkat di kawasan tersebut. Menurut laporan dari kantor berita Palestina Wafa, Minggu, pasukan Israel dan pemukim ilegal memasuki masjid untuk melaksanakan ritual keagamaan Yahudi. Sementara itu, polisi Israel mendirikan pos pemeriksaan di sekitar kota tua Yerusalem Timur dan membatasi akses warga Palestina ke masjid. Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Palestina merilis laporan bulanan yang mencatat peningkatan pelanggaran di Masjid Al-Aqsa dan Masjid Ibrahimi di Hebron. Laporan tersebut menyebutkan bahwa Israel telah melakukan 23 serangan ke Masjid Al-Aqsa pada bulan Juli. Selain itu, pasukan Israel juga telah menghalangi panggilan untuk sholat di Masjid Ibrahimi sebanyak 43 kali bulan lalu serta mencegah warga Palestina memasuki masjid. Serbuan pemukim ilegal ini terjadi di tengah ketegangan yang meningkat di tepi barat seiring dengan serangan brutal Israel di jalur Gaza yang telah menewaskan hampir 40.000 orang sejak Oktober lalu menyusul serangan oleh Hamas di wilayah yang dikuasai Israel. Hampir 10 bulan memasuki konflik, sebagian besar wilayah Gaza hancur akibat bulgade yang melumpukan, menyebabkan kekurangan makanan, air bersih, dan obat-obatan. Israel juga dituduh melakukan genosida di Mahkamah Internasional yang memerintahkan agar Israel segera menghentikan operasi militer di kota Rafah di selatan. Sebelumnya, lebih dari 1 juta warga Palestina mencari perlindungan di kota tersebut sebelum kota itu diserang pada 6 Mei lalu. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.